Selamat malam Anda mengikuti News Update Berita 1, saya Donny De Geyser. Pemirsa, dua organisasi buruh membantah, pihaknya terlibat dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa di gedung DPR-MPR kemarin. Pihaknya menduga ada yang sengaja memainkan isu itu. Menurut perwakilan, dua organisasi buruh dalam aksi protes yang kemarin berakhir bentrok, pihaknya tidak terlibat. Masa buruh justru akan melakukan aksi pada awal bulan Oktober terkait BPJS Kesehatan Revisi PP No. 78 tahun 2015. Sebelumnya, beredar informasi terkait masa buruh ikut serta dalam aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR-MPR yang berujung bentrok. Mohon maaf, menurut kami tidak layak atau tidak wajar sampai minta pelantikan Presiden tidak akan jadi, itu tidak perlu. Karena sudah selesai secara konstitusi. Atau sampai lagi turunkan Presiden, menurut kami tidak perlu sejauh itu. Karena sudah selesai semua proses politik, pilihan Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan proses politik lainnya sudah selesai secara konstitusi. Dan tidak terkaitan apapun yang berkenaan dengan isu-isu yang mungkin sedang diperduangkan oleh berbagai elemen, termasuk kaum duru. Selama ini, fokus kaum duru sebagai disampai Nungani, duang digani, yaitu yang pertama tentang penolakan terbaik previsi. UUK No. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Kedua, menolak mengaitkan iuran BPJS, lebih khusus di Pes Tiga, yang memberatkan masyarakat dan menurunkan daya penyelidikan masyarakat. Dan yang ketiga adalah meminta Presiden sebagai manajar. Dia berjanji untuk previsi PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang tentu melibatkan semua pihak, baik pihak perusahaan, serikat buru, maupun pemerintah. Itu yang menjadi salah satu tujuan kami untuk menyampaikan gagah sama pendapat untuk orang-orang yang tidak sekali lagi melalui media, kami meminta kawan-kawan buru disuruh.